ini bikin kohyong ya mas kohyong ini tepat dari apa sih mas dari tepung terigu kalau kulitnya itu dari tepung terigu setelur air sama minyak gitu ini cara bikinnya begini ya iya Oh gini ini tepung terigu ya ini tepung terigu sama telur sama minyak Oh gitu oke oke selamat sehat teman-teman ketemu lagi dengan gue Bang Richard pada malam hari ini gua pingin makan yang namanya Gokyong ayam teman-teman tepat itu di daerah Pamulang teman-teman waduh penasaran nih seperti apa nih rasa dari Gokyong ayam ini teman-teman jangan pernah ikuti terus channel gue Bang Richard oke Mas dengan masnya Mas dengan Ananda Ananda Mas Ananda saya mau tanya dong Gokyong itu makanan dari mana sih Gokyong itu sebenarnya makanan dari Cina Cina tapi kalau di Cina tuh isinya babi ayam yang dibikin isinya ayam Oh gitu Mas ini kalau belum satu hari ini bisa bikin berapa kilo terigu Mas bisa 2-3 kilo oh 3 kilo ya Oh kalau belum terbanyak ya Oh oke oke mbak ini kok ini kan dia dari tepung-tepung terigu ya ini memang sih tipis ini ya iya supaya enak masih dimakan jadi enggak terlalu garing Oh gitu ya ini kebetulan nih lagi lagi promo ya lagi promo 18.000 itu aslinya 20.000 nah 20.000 teman-teman tuh jadi disini tuh lagi ada promo 18.000 syaratnya apa ya Mas saya kata itu harus follow wg-nya Gokyongin Oh Gokyongin Oke nanti siapa tahu teman-teman ntar yang pingin makan Gokyong nih yang diri siapa mula mungkin bisa follow mungkin ya Oke ini kita lihat teman-teman ya ini pembuatannya nih dari Gokyong ini berapa lama Mas dipasang 1-2 menitan 2 menitan ya sampai 3 menit lah Oh gitu oke nah teman-teman nih ini baru selesai dimasak nih lainnya akan akan masuk ke proses pembuatan Gokyongnya ya Nah ini teman-teman nih lagi mau dibuat pembuatan Gokyong ini teman-teman nih Oh gini ini berapa lembar sih mbak ya satu satu lembar ya 122 Oh dua ada teman-teman nih nyatih jarak pembuatan Gokyong ini apa nih mbak ini terigu sama air biar perkat sebagai kerekat Oh gitu terigu sama air teman-teman nih kita bergeser teman-teman naik ke sini nih nah gini-gini kita bergeser teman-teman nih Oh caranya gue diolesin ya iya betul diolesi teman-teman biar nempel walaupun di Gokyong nih ditempel Oh ini apalagi ini ini ayamnya Oh ayamnya Oh ini ayam teman-teman nih ayam yang udah dibumbuin Oh jadi dibumbuin ya iya jadi udah ada rasanya udah teman-teman tuh caranya digituin Oh iya 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 ini Gokyong teman-teman nih ya udah pertama kali nih Gokyong nih ingin makan Gokyong teman-teman Hai teman-teman nih ini cara pembuatan Gokyong teman-teman nih nih itu Oh gitu ya nengok teman-teman nih Oh dilipet begitu Oh tapi begitu dilipet Oh ini temen-temen ditempel lagi kasih lagi teman-teman nih Oh ini dia nih ini lipat lagi ini mau ditek tinggi jalan teman-teman ini ya agak lumayan rame juga nih jadi pasnya teman-teman tuh ini ada dalam keadaan macet juga teman-temannya kita lihat secara perbuatan dalam ini Oh dikuter gitu Oh dikituin tebel tebel ya jadi Oh tebelnya karena kayak ayam ya Oh karena ayam teman-teman teman-teman di dalam ini ada ada ayamnya nah ini ke situ di Oh dipotong satu Oh taruh-taruh pakai dulu minyak baru digoreng nih teman-teman di hier Hi Ho Hi Ho Hi Ho selamat menikmati ini pohyongnya ini mau digorek nih dari sana itu dipotong-potong langsung nanti digoreng disini teman-teman kita lihat nih gorengnya teman-teman ini lagi digorek nih dia kayak pisang nih modelnya ya kayak pisang goreng kalau dilihat nih nah kayak pisang goreng teman-teman jadi goyong itu digorek dulu nih mas, gue mau bertanya nih ya kalau goyong ini dimakan dalam keadaan dingin enak gak? kalau untuk gue kurang enak sih kurang enak ya? kenapa? karena kalau misalnya udah dingin itu kulitnya agak-agak setanjang putih ini sih maka kan ini teksturnya dari terigu oh gitu ya kalau gue makan setengah matang enak lebih gak? kurang enak ya? nah itu teman-teman jadi goyong ini enaknya itu garing nah garing teman-teman jadi makan garing panas itu baru enak ya nah itu dia teman-teman disini rame juga tuh pembelinya nih dia bukanya jam 4 sore sampai habis teman-teman nih ketemu melihat tuh iwee penuh teman-teman yang beli nah teman-teman nih ini goyongnya oke teman-teman nih sekarang gue ingin coba nih goyongnya teman-teman nih nah ni liat goyongnya nih teman-teman nih goyongnya nih ini dia nih cabainya teman-teman ya ini goyongnya nih nah ini goyongnya teman-teman kita coba nih seperti apa nih rasa ini kemana ya ini bumbunya nih 207 bumbunya nih nah ini bumbunya teman-teman nih nah ini bumbunya teman-teman nih kita kasih nih, aduh goncrat tuh dia tuh nah ini caranya teman-teman nih coba teman-teman rasanya seperti apa nih gohyongnya teman-teman nih enak teman-teman ini ayamnya sih ayamnya enak banget teman-teman makannya itu panas-panas hmmm rasanya tuh mantep banget enak gohyongnya teman-teman hmmm rasa ayamnya terasa banget hmmm ini garing gak terlalu garing tapi lembut banget teman-teman ayamnya lembut banget teman-teman nih jadi ini pakai air nih teman-teman nih ya ini di dalamnya pakai air nih pakai air nih kayak bumbunya teman-teman ya hmmm enak banget sumpah enak banget gohyongnya oke ini nih Rp20.000 ada promo jadi Rp18.000 teman-teman isi 7 ya bro iya isi 7 teman-teman tuh Rp18.000 isi 7 lagi promo nih tuh enak banget makan nih cocol-cocol gitu teman-teman nih nih cocol gitu teman-teman nih hmmm mantep banget mantep oke teman-teman itu dia review gue pada malam hari ini dan gue mengucapkan terima kasih kepada mas teman-teman ya mas ananda dan mbak mbak dia yang sudah beri kesempatan gue untuk review pada malam hari ini semoga gohyongnya rame tuh semua ya dan mbak diberikan kesehatan sama mas ananda ya nah itu dia bagi kalian yang penasaran pengen makan gohyong kalian bisa langsungnya datang ke daerah Pamulang ya ke daerah Pamulang Tangerang Selatan dan gue juga mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah untuk review gue dari awal hingga sekarang dan jangan lupa kan untuk banyak bersyukur apa yang telah kita punya teman-teman gue Bang Rejat dari Pamulang, Tangerang Selatan